Baik kita sambung belajar menggunakan modul 2 PPG KB1 PPG Fisika Tahun 2021 Kita mulai dari nomor 1 Sebuah benda bermasa M diam pada bidang datar Hubungan gaya normal dan berat adalah Kalau ada benda di bidang datar maka berlaku diam ya Hukum 1 Newton Ada W, ada N Maka sigma F sama dengan 0 Ke atas kita tetapkan positif, ke bawah negatif Maka gaya normal itu sama dengan gaya berat Nomor 2 Sebuah balak bermasa 5 kg diberi gaya ke bawah Membentuk sudut seperti pada gambar Nah kalau diberi gaya membentuk sudut seperti ini Maka ada komponen FY Ada komponen FX Ini namanya FY Ini namanya F FX Sudut 30 disini maka disini sudut 30 Yang kita perlukan adalah FY Kenapa? Karena sini yang ditanyakan adalah gaya normal G normal itu dia searah sumbu Y Jadi F ini yang kita pakai FY Karena dia searah sumbu-sumbu Y K Sini Sigma F Y sama dengan 0 G normal ke atas kita tetapkan positif Ke bawah negatif N Min FY Min W Sama dengan 0 Ya ke bawah W ke bawah F ini juga ke bawah N FY itu adalah F sin teta Ya Kita perlu ini Berarti yang kita perlukan sin Kita pakai sin F sin teta langsung F nya 10 kali sin 30 setengah Berarti 10 kali setengah 5 Ya Kurang Omega nya adalah M kali G 5 kali G nya kita pakai 9,8 Coba 9,8 dikali 5 49 ya Berarti N Minus 5 Minus 49 Sama dengan 0 N Minus 44 Sama dengan 0 Maka N nya adalah 44 N Lanjut Nomor 3 dan 4 Mobil bermasa 1000 kg Mula-mula diam Kemudian dipercepat selama 10 detik Berarti T Ini M Ini kecepatan awal Kemudian ini kecepatan akhir Kecepatan tertentu Licin Berarti enggak ada gaya gesek Gaya dorong yang diperlukan oleh mobil adalah Kalau kita Seperti ini Anggaplah Ini mobil Didorong dengan gaya F Kemudian dia bergerak 10 detik kemudian Ketika T 10 detik Kecepatannya berubah Menjadi Titiknya 30 meter per sekon Disini dia Mula-mula diam Gaya dorongnya berapa Kalau kita Ingin mencari gaya dorong Maka kita gunakan Hukum 2 Newton Sigma F Sama dengan M Dikali A Pada Pada kasus ini Yang bekerja hanya gaya dorong Karena dia legend Gak ada gaya gesek Maka disini F Sama dengan Masanya 1000 Dikali A Belum ada disini Maka A Kita cari dengan rumus LBB PT Kurang P0 Per Per T 1000 Kali 30 Kurang 0 Dibagi dengan 10 3 3000 Ya Peti gaya dorong Yang harus dikerjakan Adalah 3000 Newton Lanjut Lanjut Nomor Berapa Nomor 3000 Tadi ya Empat ya Jarak yang ditempuh Mobil adalah Jarak berarti Kita pakai rumus GLBB T T nya ada Berarti S sama dengan P0 S sama dengan P0 Kali T Plus Tengah Kali A Kali T Kwadrat P0 nya Diam Berarti 0 0 kali T 0 Sisa ini Setengah Kali A A nya A nya berapa A nya gak ada A nya berarti Kita cari Dengan rumus Apple M Kali T Kwadrat Setengah Kali F nya tadi Berapa 3000 Dibagi dengan 1000 Dikali dengan 10 Kwadrat 100 Ini jadi berapa 300 Berarti 150 M M Nah ini hasilnya Lanjut Donnie ingin Menggeser Pakaian Yang bermasa 25 Statis Kinetis Berarti Ini Mu S Ini Mu K Gaya Mendatar F Tepat Akan Bergerak Kalau Tepat Akan Bergerak Maka Dia Berlaku Hukum 1 Newton Sigma F 0 Karena Dia Mendatar Maka Kita Kasih X Gaya Dorong Dikurang Gaya Gesek Gaya 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 Dorong Sama Dengan Ini Kita Urek Menjadi Mu S Dikali N Sama Dengan 0 F Mu S N Adalah 0,5 Dikali N N N N Itu M Kali G Ya Oke Normal Untuk Benda Pada Bidang Data M Kali G 25 G Ini 9,8 Coba Menengah 0 Ini Kali Ini Kali Berapa 9,8 Dikali 2,5 25 Kali 0,5 9,8 Dikali 25 0 Tahan 4 45 49 16 19 0 15 14 24 24 245 Dibagi 2 122,5 F Minus 122,5 Sama Dengan 0 Maka F Sama Dengan 122,5 N Lanjut Nomor Nomor Ini Kita Perlu Kalkulator Dulu Supaya Agak Cepat Mana Kalkulator Sebuah Balak Bermasa 5 Kasar Sudutnya Theta Statis Kinetis Ini berarti Statis Mu S Ini Mu K Kinetis Percepatan Berarti Kita Perlu Kita Gambar Dulu Sini Gak Bisa Seperti Ini Gambarnya Oh Bukan Salah Bidang Miring Itu Ya Ada Benda Sini Sudutnya 30 Ya Maka Ada Gaya W Sinteta Ada Gaya Gesek Ada Gaya Normal Ada Gaya Normal Yang Dipengaruhi Sudut Yaitu MG Cos Theta Jadi Yang Searah Gerak Benda Itu Adalah W Sinteta Dengan Gaya F Sini Sigma F Sama Dengan M Kali A Yang Bekerja Pada Benda Ini Yang Searah Atau Berlawanan Dengan Lintasannya Adalah W Sinteta Dan F W Sinteta Itu Positif Dikurang Gaya Gesek Sama Dengan M Kali A W Kita Menjadi M Dikali G Kali Sinteta Minus Mu Yang Kita Pakai Adalah Mu K Karena Dia Bergerak Mu K Kali N Sama M Kali A Mari Kita Masukkan M Nya Adalah 5 G Nya Adalah 10 Atau 9,8 9,8 9,8 Sin Teta Sin 30 Setengah Dikurang Mu K Adalah 0,2 N N Disini MG Cos Theta N Pada bidang Mering MG Cos Theta N Itu Sama Dengan MG Cos Theta Pada bidang N N 5 Kali 9,8 Cos 30 Adalah Setengah Akar 3 Sama Dengan 5 Kali Apa Oke Kita Pakai Korkulator Supaya Cepat 5 Kali 9,8 Kali 0,5 Disini 24,5 Dikurang Ini Kali Ini Kali Ini Kali Ini Ya Kita Bukar 3 Kali Setengah Kali Setengah Kali 9,8 Kali 5 Kali 0,2 Disini 8,48 8,48 Kita Kurangkan Dengan Itu Kurang 24,5 Disini Sama Dengan 5 Kali A Disini Adalah 16 16,01 Sama Dengan 5 Kali A Maka A Adalah 16,01 Bagi 5 3,2 Sekian Nah Ini Hasilnya 3,2 3 3,20 Saya Temunya 3,20 Mungkin Ini 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 Komah Atau Pakai 10 Lanjut Nomor 7 Kita Lihat Apalagi Oh Kecepatan Balok Tadi Hasilnya Berapa 3,23 3,23 Kalau Disini 3 Sini 30 Maka Disini 6 Ya kan Sin Theta Itu Adalah Depan Per Mirim Kalau Depannya 3 Supaya Hasilnya Adalah Setengah Kan 30 Setengah Maka Disini Harus N 6 Gitu Ya Apa Ditanya Kecepatan Berarti Kita Pakai Rumus Pt Kuadrat Sama Dengan P0 Kuadrat Plus 2 As Pt Kuadrat Yang Dicari Kecepatan Awalnya Dia Diam Katanya 0 Kuadrat Tambah 2 Kali Tadi Hasilnya Berapa 3 S 3 23 3 23 A 3 23 S Dari S Dari S Kita Cari Pt Kuadrat Sama Dengan 2 Dikali 3 23 Dikali 6 2 Kali 3 Kali 23 Kali 6 38 76 Pt Berarti Akar Dari 38 76 Akar Dari 38 76 S Sama Dengan 6 22 22 6 22 Sekian Kita Cek Di kunci Di Ini Ada Enggak Nah Ini Hasilnya D Ya Oke Cukup Kita Akan Sambung Untuk 8 9 10 Pada Video Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Tampak 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 Tampak